Intro Beginilah tangis bahagia Saipa Seorang ibu penyendang disabilitas di desa Pamatata, kecematan Bontomatekne, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan Ia terharu saat petugas dinasosial datang menemunya dan memberikannya bantuan kursi roda Ia kemudian langsung mencoba kursi rodanya dibantu petugas dari dinasosial Tak hanya ibu Saipa yang menerima bantuan kursi roda Dalam sebulan terakhir tercatat sebanyak 53 orang penyendang disabilitas di Kabupaten Selayar telah menerima bantuan dari dinasosial Total penyendang disabilitas di Kepulauan Selayar lebih dari 500 orang Namun yang mendapatkan bantuan hanya mereka yang ekonominya kurang mampu Kepala Dinasosial Kepulauan Selayar Pata Amir mengatakan Bantuan yang diberikan diharapkan bisa meringankan beban para penyendang disabilitas Khususnya dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari Jadi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui APBD itu Setiap tahunnya memberikan bantuan kepada beberapa keluarga disabilitas khususnya Cacat Fisi Untuk tahun ini itu ada tiga kecamatan yang diberikan bantuan Dengan total penerima sebanyak 53 jiwa, 53 orang yang menerima Itu ada yang kursi roda lengkap, ada yang tongkat jalan, ada yang tongkat yang dipasang disini Semua itu kita harapkan bisa meringankan penderitaan para disabilitas tersebut Sehingga mereka paling tidak bisa mengulai kembali aktivitas-aktivitasnya yang sekarang ini ditinggalkan Sebelumnya para petugas dari Dinasosial Kabupaten Selayar Terjun langsung ke lokasi penerima bantuan yang sudah terdata Petugas bahkan menggunakan perahu Karena beberapa lokasi penerima bantuan berada di kecematan kepulauan Yang tidak bisa diakses melalui jalur darat Terima kasih telah menonton!